Intro Berjumpa lagi bersama saya Nurjana Jabar pada edisi Mingbook 8 Desember 2019 Untuk berbagi informasi terkini dan terpercaya kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan Yang terangkum dari tim redaksi diantaranya Tutupi perbuatan cabul, guru paksa 18 korban sumpah Al-Quran Tutupi perbuatannya, guru cabuli 18 siswa sumpah korban dengan Al-Quran Segala cara dilakukan CH, oknum guru yang mencabuli 18 pelajar untuk menutupi perbuatannya Salah satunya penyumpah para korban dengan Al-Quran agar tak menceritakan peristiwa yang dialami Tapi tidak semua korban menjalani sumpah seperti itu Ada beberapa korban yang tidak disumpah di atas kitab suci Al-Quran dengan hanya menjabat tangan saja 18 korban kesemuanya adalah pelajar laki-laki yang duduk di bangku kelas 7 sampai 9 Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban menceritakan perbuatan tersangka kepada orang tuanya Melangkah ke berita selanjutnya Dinkes sebut lebih dari 50 warga Jakarta terinfeksi HIV Data yang dimiliki Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan ada lebih dari 50.000 warga DKI yang berstatus positif HIV Mereka umumnya berasal dari kelompok usia produktif yang masih bekerja Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti juga mengatakan penularan tertinggi berasal dari hubungan seks Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya Yang penularan paling tinggi berasal dari penggunaan jarum suntik Lanjut ke informasi selanjutnya Lima rumah terbakar Al-Quran tetap utuh Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Nuri Baru, Kelurahan Bontoran Nuh, Kejamatan Marisoko, Tamakassar pada Sabtu 7 Desember Dalam peristiwa itu, lima rumah hangus terbakar dan dua lainnya ikut terbakar Kecuali sejumlah Al-Quran dan Ikhra yang terbakar hanya pinggirnya Pemandangan itu pun menjadi tontonan warga setempat Diketahui Al-Quran tersebut milik mantan Imam Rawatib, Masjid Takwai Dengliwang Melangkah ke berita selanjutnya Klarifikasi pria yang diduga gila karena kecanduan game Video viral yang menampilkan seorang pria gila karena kecanduan game online ternyata hoaks Video tersebut hanyalah parodi yang dibuat oleh seorang selegram Dengan akun Instagram Rafena Nandio Ia tidak mengalami gangguan jiwa karena kecanduan game online seperti yang heboh selama ini Mata pria ini juga normal, tidak bermasalah Beralih ke penghujung berita Indonesia ke final SEA Games 2019 Usai tekuk Myanmar 4-2 Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak final SEA Games 2019 Usai menekuk Myanmar 4-2 pada laga semifinal SEA Games 2019 Sabtu 7 Desember Indonesia tampil cukup sabar pada awal babak pertama untuk meladeni facing yang dilakukan Myanmar Namun Indonesia berhasil memimpin laga 2-0 Kemudian Myanmar tak patah semangat hingga menyamakan kedudukan 2-2 Laga belum berakhir, Garuda muda bangkit Asfaldo dan kawan-kawan membalikan keadaan 4-2 hingga laga berakhir Dan itulah informasi viral top 55 yang kami sajikan setiap hari, setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore Nonton dan subscribe, like dan komen berita 55 untuk tetap update informasi lainnya Semoga keseran pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktifitas Saya Nurjana Jabar mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia Terima kasih telah menonton